Kekeringan semakin meluas, sejumlah wilayah mulai merasakan dampak dari langkanya air bersih. Para petani gagal panen, warga bahkan sampai harus antre menunggu datangnya truk tangki air. Pemandangan yang jarang terjadi terlihat di bendungan Ijora Desa Done, Kaupaten Sika Nusa Tenggara Timur. Bendungan yang biasanya penuh terisi air, kini kering kerontang, yang tersisa hanya sedikit genangan. Kondisi ini membuat sedikitnya 500 hektare sawah di desa Done terancam tak bisa ditanami. Di Bendungan Ijora Desa, Jawa Timur, krisis air bersih terus meluas. 44 dusun di 22 desa kesulitan menempatkan air bersih. Warga harus bersabar menunggu datangnya truk air hingga berjam-jam. Kalaupun sudah tiba, air bersih juga dijatah. Masing-masing warga dibatasi 3 hingga 5 ember air bersih setiap harinya. Kekeringan juga dirasakan oleh warga Bogor, Jawa Barat. Hujan yang tak kunjung turun membuat lahan pertanian mengering. Para petani resah karena tanaman timun mereka mati membusuk. Jika biasanya, para petani bisa memanen sekitar 15 ton timun per 5 hektare untuk sekali panen. Kini mereka hanya bisa memanen kurang dari 2,5 ton timun. Tim Liputan Nabi CTV melaporkan.